Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial buat teman-teman yaitu cara menstabilkan jaringan internet jadi seperti biasa disini saya menggunakan aplikasi Route Explorer untuk menambahkan skrip tambahan kepada handphone kita agar jaringan internetnya lebih stabil pertama-tama teman-teman harus menginstall aplikasi ini ya untuk aplikasinya bisa teman-teman dapatkan di link deskripsi video ini selanjutnya teman-teman harus menyalin skrip-skrip yang ini dan skrip ini akan saya lampirkan juga pada deskripsi video ini jadi nanti teman-teman tinggal saling aja untuk skripnya oke selanjutnya kita buka aplikasi Route Explorer nya pada pertama kali membuka aplikasi Route Explorer akan meminta izin akses Route jadi pastikan handphone teman-teman sudah dalam keadaan Route oke kita buka ulang set pertama membuka akan tampil seperti ini oh iya kita back aja biar lebih jelas nah iya seperti ini oke sekarang teman-teman scroll ke bawah teman-teman cari bagian sistem ini ada sistem ya teman-teman klik sistem kemudian disini ada build prop nah pada bagian build prop ini teman-teman tinggal klik dan tahan kemudian tekan bagian titik tiga kanan atas ini selanjutnya teman-teman klik open in text editor kemudian klik yes pada tampilan ini teman-teman scroll ke paling bawah nah pada bagian paling bawah ini kita tekan untuk menambahkan skrip yang sudah kita salin tadi sekarang kita tinggal tempel atau paste seperti ini untuk bagian atas ini kita bagi kita berjarak jadi kita enter oke disini juga pas saya salin ada ikut ininya jadi saya hapus aja bagian ini jadi seperti ini oke selanjutnya teman-teman klik bagian titik tiga bagian kanan atas ini kemudian klik save and exit oke selanjutnya setelah menyimpan tadi teman-teman restart handphone teman-teman oke setelah di reboot secara otomatis skrip itu akan berjalan pada handphone teman-teman jadi skrip itu tidak akan hilang meskipun teman-teman hapus aplikasi root explorer nya jadi skrip itu akan terus bekerja hingga teman-teman menghapus skrip tersebut di bagian build probe yang tadi oke jika teman-teman kesulitan dalam menyalin skrip dari deskripsi video ini jadi saya sarankan untuk teman-teman membuka youtube melalui chrome atau browser agar teman-teman bisa dengan mudah menyalin agar teman-teman dengan mudah bisa menyalin deskripsi pada sebuah video yang teman-teman download contohnya video ini jadi sponsor kebaikan kita bisa menyalinnya ya copy ini contoh bukan ini bukan youtube saya ya oke itu hanya contoh jadi teman-teman bisa meng-copy deskripsi video yang teman-teman buka di youtube melalui browser oke sekian untuk video ini jangan lupa klik like komen dan subscribe nya wabillahi taufiq wassara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati